Kemuliaan Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari sekte gereja datang di situs makam Sirajabatak di Pusuk Buhit pada 2 Desember 2021 lalu. Aksi mereka yang mengundang banyak komentar publik dianggap melecehkan situs makam Sirajabatak. Kami deklarasikan orang Batak diberkati. Orang Batak adalah hamba Tuhan. Anda adalah Israel rohani yang dicangkaukan kewala pokok anggur yang benar di Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bertobatlah setelah kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau engkau tidak menerima Yesus dan tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan mati terhadap dosamu. Engkau akan binasa dalam keabadian, di dalam maut, dalam neraka jahat. Hari ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan mengalami berkat, mengalami sukacita kemenangan pemulihan, jam sejahtera yang melipat dalam hidupmu. Haleluya! Katakan amin! Amin! Aksi yang diduga melecehkan situs makam Sirajabatak ini direspon oleh Forum Batak Intelektual atau FBI-DPC Samosir. FBI-DPC Samosir mening tak lanjuti kejadian viral tersebut yang kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dengan tuntutan adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, khususnya bagi bangsa Batak Kabupaten Samosir. Kami datang ke sini untuk membuat laporan bahwasannya kita sangat risah, terutama bangsa Batak, khususnya Forum Batak Intelektual di Kabupaten Samosir. atas ulah oknum yang mengaku pendeta di pusubuhin beberapa hari yang lalu sudah viral di media sosial, telah menginjek-injek situs budaya bangsa Batak. Tuntutan yang akan kita laporkan adalah adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, khususnya bagi bangsa Batak Kabupaten Samosir, khususnya Putra Putri, warga Kabupaten Samosir. Mereka juga berharap agar hal ini segera ditindak lanjuti dan kemudian untuk tidak terulang kembali. Harapan bersama, bukan harapan saya sendiri, dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir, perwakilan dari Bapak Batahan Siringo-Ringo, selaku ketua umum lembaga adat Samosir, untuk mengecam, untuk menghukum, menindak oknum yang mengaku pendeta tersebut, supaya atas perbuatan mereka yang telah menodai situs budaya Batak, supaya diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu tujuan kita dan harapan kita untuk Polres Kabupaten Samosir. Terima kasih. Ini jangan terulang kembali, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Ini udah semparangan orang ini masuk ke situs budaya tersebut. Tidak hanya dari elemen yang ada di Samosir saja, Hinca Panjaitan selaku Komisi 3 DPR RI mengecam keras perbuatan diduga pelecehan terhadap situs si Raja Batak. Hinca Panjaitan mengungkapkan kekesalannya sebagai keturunan Raja Sijorat X dan juga sebagai pemerhati budaya menegaskan bahwa menyesalkan hal yang dilakukan oknum tersebut dan mengatakan bahwa siapa yang merusak harus bertanggung jawab. Pertama-tama atas nama pribadi maupun kami semua Raksani Harajau, atas nama Raja Sijorat X dan seluruh kita warga Batak, kami menyesalkan itu. Tidak harus merusak. Itu semua harta kekayaan kita. Dan itu adalah bagian dari kita semua. Siapa yang merusak harus bertanggung jawab. Saya minta kepolisian, aparat penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang merusak milik kita bersama. Negara ini negara hukum, kita percayakan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil. Kita sebagai bangsa Batak, sebagai orang Batak harus merawat itu. Tidak ada yang boleh dirusak. Tidak ada yang salah di situ. Semua mulia ciptaan Tuhan. Dan karena itu kita rawat bersama-sama. Jangan berandai-andai. Percayakan saja kepada kepolisian. Mereka tahu tugasnya. Siapa yang melanggar hukum harus diproses. Sesuai dengan proses hukum yang ada. Tanpa dilapor pun kalau dia tahu, dia harus segera tegakkan itu. Apalagi dilapor. Kita jaga bersama. Semua kita mendukung itu. Karena kalau itu hilang, apalagi yang kau banggakan dari kita. Semua kita bertanggung jawab menjaga itu. Dan saya minta yang ingin merusak itu, urungkan niatmu. Bukan begitu caranya menghormati alam. Bukan begitu caranya memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab semuanya adalah milik kita yang diberi oleh Tuhan. Kita nikmati bersama-sama. Kita hormati bersama-sama. Sontak para oknum pendeta yang diduga melecehkan situs si Raja Batak akhirnya membuat video pernyataan maaf mereka serta menceritakan cerita kronologis kejadian tersebut. Pendeta Wahyuan Situ Morang, selaku pria yang berdiri tegak dalam video viral tersebut, mengatakan bahwa tujuan utama rombongan ini adalah untuk berwisata ke pusuk buhit. Yang akhirnya Wahyuan Situ Morang, oknum pendeta yang diduga melecehkan situs si Raja Batak tersebut, mengungkapkan rasa syukurnya, dengan cara berdoa dan bernyanyi rohani sesampainya dia di situs si Raja Batak. Dia juga mengatakan bahwa video yang telah dibuatnya hanya untuk video pribadi, untuk disimpan di sosial media pribadinya. Yang kemudian ada oknum yang sengaja membagikan video tersebut dengan kesan-pesan yang negatif. Pendeta Ampetua Lumban Toruan Sihombing, serta Pendeta Wahyuan Situ Morang, dengan ini meminta maaf kepada seluruh masyarakat publik, dan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan, dan segenap Bang Sobatak. Shalom, shalom, haleluya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, terkhusus kepada kita semuanya Bang Sobatak. Khoras Tuhita Saluhutna Bang Sobatak, di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus Sipai Wahyuan Situ Morang, bersama dengan dekan saya, Pendeta Ampetua Lumban Toruan Sihombing, berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, untuk mengklarifikasi dan mengkounter semua berita-berita negatif yang sudah berseliweran di media sosial. Kami mau katakan dengan tulus, kami mau katakan dengan jujur, kami rombongan hamba Tuhan yang naik ke puncak pusuk buhit, adalah untuk berwisata. Sekaligus kami para hamba Tuhan berdoa melepaskan berkat bagi bangsa kita, khususnya Bang Sobatak yang tercinta ini, supaya bangsa kita ini semakin hebat, semakin diberkati, semakin luar biasa, dan semakin banyak wisatawan yang datang ke sana. Video itu saya upload untuk kenangan di medsos saya, tidak ada di-share kemana-mana. Tetapi ketika video saya itu dikomentari dengan negatif, langsung saya matikan. Tetapi ada oknum yang sudah men-save, atau sudah mengambil atau meng-uploadnya ke tempat yang lain, dengan caption yang negatif. Nah inilah yang membuat, persoalan yang baru, membuat dan memprovokasi teman-teman yang lain dengan kata menghina, tidak menghargai, dan lain sebagainya. Kalau mau jujur, kami tidak ada niat sedikitpun untuk menghina. Tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti siapa saja. Tidak ada. Kami murni di sana untuk berwisata, dan berdoa buat bangsa. Karena kami para hamba juga. Kami naik ke pusuk buhit itu, sama sekali tidak melakukan penerusakan. Tidak ada mencowel, tidak ada menyentuh, tidak ada mengambil barang sesuatu, tidak ada mengotori segitiga. Sesajenat itu tidak ada. Saya pendeta wajar si kemurang siupni utam. Mengklarifikasikan dengan jujur, dengan tulus, dengan sejujurnya. Tidak ada niat untuk menghina siapapun di situ. Saya yang naik ke tembok itu, bernyanyi, tidak ada niat untuk menghina siapapun. Itu tembok masih jauh dari segitiga. Penyembahan atau segitiga, kepasis saja, itu masih jauh temboknya. Kita tidak ada mengganggu-gugat apa yang sudah dibuat orang di sana. Saya berdiri dan bernyanyi, meluapkan atau mengekspresikan rasa syukur, rasa bahagia saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Inilah serami Jerusalem, di tanah Batak, tanah tercinta, tanah Injil. Sudah ratusan tahun Injil di sini. Terima kasih saya orang Batak. Bangga jadi orang Batak. Seperti itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama dengan Apri Tuhan, ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, Andai Tolan, Saudara, Suria Katodok, yang Arisa Mosir, semua orang Batak yang ada di dunia ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Maafkan kami, apabila karena video ini, sudah menjadi gaduh, sudah terjadi versi-versi kepecahan di antara kita. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Kami tidak mau, ya, hal ini berlanjut, menimbulkan kerusuhan, berhubung hara di tengah-tengah kita. Kita malu sebagai Ambat Tuhan. Kita mau damai. Walaupun kita anak Tuhan, orang Kristen. Itu bukan celikas kita. Jadi, saya mohon sebagai Ambat Tuhan, mari kita berdamai. Dan saya, sebagai Ambat Tuhan, sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, bangso bata, siapapun Anda, yang beda keyakinan pun dengan saya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila, ada perkataanku yang menyinggung perasaanmu. Apabila ada perkataanku yang membuat engkau sakit hati. Saya mohon maaf dari dalam isti hati yang terdalam. Saya berterima kasih buat Bapak Bupati Samosir, Kapolres Samosir, ya, dengan kesabarannya, telah meredam situasi ini dan memberikan kami kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi, kepada Bapak Bupati yang kami kasih, yang terhormat, Bapak Kapolres, Bapak Jusul yang terhormat, ya, kami mohon maaf. Kepada Forum Batak Altif, dot, kita akan melakukan postingan video yang sudah menyinggung perasaan kalian. Kami mohon maaf, sejujur-jujurnya. Tidak ada niat kami ke sana itu Untuk menghina Atau yang dituduhkan merusak Atau yang dituduh tidak menghargai Dan segala macam Itu tidak ada, kami mohon maaf Mohon maaf juga khususnya semua Ya, saudara-saudaraku, kaum muda Kaum ibu, anak remaja Ya, tokoh-tokoh adat Tokoh-tokoh agama, rohaniawan Tokoh-tokoh gereja, para pendeta Abang-bang Tuhan yang ada di Samosir sekitarnya Mohon maaf, Amang Mohon maaf, Inang Mohon maaf semuanya, Namburu, Ito Bapak Tuhan, Anggi Hasian, semuanya kita Mohon maaf, biarlah Sampai disini Kita mau berdamai, kita mau bangun Bangsa ini, kita mau doakan bangsa ini Terlebih bangsa kita supaya maju Sampai disinilah Yang bisa saya sampaikan Kalau lebih kurang, nanti kita boleh berdialog Ya, pendeta AP juga Ingin menyampaikan sesuatu Kepada kita semua Yang ada Tuhan, Pak Sobat Silahkan, Pak Halo Saya, pendeta muda AP 2 Banturuan Dan disini kami sudah mengklarifikasi Video yang beredar di medsus melalui Website Gaby Home Setia Budi Dan kami mewakili rekan-rekan Yang naik ke puncak Bukit Pusubui Memohon maaf Dengan sangat kepada Forum Forum Batak Intelektual Kepada bangsa Batak Khususnya yang ada di daerah Samosir Dan sekitarnya Dan juga Gampi Toko Adat Dan juga Bapak Bupati Bapak Kapolres Dan khususnya Warga Samosir Dan Kiranya Maka kami ini diterima Dan kami tidak menunggu lagi lagi Eh, ke depan Terima kasih Kiranya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Haleluya Jangan lupa Like, Comment, dan Share Terima kasih telah menyaksikan program kami Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya Dapat Anda saksikan di channel Youtube TobaTV Atau dapat mengunjungi website kami Di www.tobatv.com Terima kasih telah menonton